Kenapa dibikin seperti itu Cuman yang jadi pertanyaan saya Jadinya apa ya Jadi kayak tumpang tinggi gitu Jadi kalau orang suka bilang Pusing Jadi buat teman-teman yang punya jawabannya Silahkan komen di bawah Saya tunggu jawabannya Dan sekali lagi disclaimer-nya Ini pendapat saya pribadi Ya menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Kolom komen di bawah Jadi Ya itulah Gimana ya Bingung juga saya soalnya Alasannya sih lebih murah main STB Betul Awalnya Jajannya cuman ngeri Kalau menurut saya Saya lebih sebetulnya lebih suka dulu jamannya Waktu STB Oke guys balik lagi di channelnya DWL Tetamia Oke sekarang Saya mau Ngucapin selamat dulu Buat Mas Bayu Irwan Oke Kenapa? Mas Bayu Irwan pertanyaan Anda sangat-sangat kritis Saya suka pertanyaannya Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ini buat Mas Bayu Irwan Oke Nah Pertanyaannya sih Apa ya Agak kompleks juga sebetulnya Karena kenapa? Hmm Kalau menurut saya pribadi Tolong di note Menurut saya pribadi Disclaimer-nya adalah Ini pendapat saya pribadi Oke? Tidak ada yang bisa ngelarang saya berpendapat Oke? Mau siapapun juga tidak ada yang bisa Karena gini Betul kata si Mas Irwan Padahal itu sangat-sangat membantu Sangat-sangat bermanfaat Di mobil STB Pro Atau TOB Kalau di TOB Saya cross-check barusan Mengalami teman-teman yang sering main Kalau di TOB Boleh Di STB Pro ya gak boleh Nah Maaf Bukannya saya ada maksud apa-apa Enggak Enggak ada maksud apa-apa Ya Disini kita cuma sharing Mungkin pemain-pemain lain Terutama yang masih baru-baru disana Mereka bingung Oke? Mereka gak tahu mau mesti ngomong sama siapa Nah Disini saya coba Jawab satu persatu Pertama yang jadi pertanyaannya Kenapa gak boleh? Apa alasan yang bikin ini gak boleh apa? Itu dulu jadi pertanyaannya Setelah saya cross-check Karena merubah bentuk Menambahkan Dan merubah bentuk Pada sasis Loh Ban Aslinya tuh gak begini loh Ini dirubah bentuknya Menjadi rata Atasnya Satu Kedua Gear Di-floating Di-floating Di-bentuk Apa itu tidak merubah bentuk? Merubah bentuk Menambahkan Kita pemain STB Pasang baut ini Pasti pakai lem Menambahkan 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 Nah Buat teman-teman yang tahu jawabannya Tolong jawab di bawah Tolong komen di bawah Kenapa gak boleh? Kenapa gak boleh? Dengan alasan apa? Gitu loh Karena kalau kita tanya seperti tadi Ini enggak Kalau kita bikinnya betul Itu cuma di lem doang loh Cuma diakalin Si lemnya itu Dilus Sama seperti kita Ngelem ini Cuma ini Gak diakalin lagi Kita pasang rolo Kan pasti pakai lem Gak mungkin gak pakai lem Terus Kita bikin tempel kanan Busing Itu Lobangnya digedein Walaupun Peraturan barunya Gak boleh banyak-banyak Either way Oke Still itu merubah bentuk Jadi buat teman-teman yang paham Tolong kasih kami pencerahan Terutama saya Saya gak paham mengenai regulasi STB Cuma Sangat menggelitik aja Pengertiannya Pengertiannya jawabannya terlalu Apa ya Terlalu klise Bukan klise lagi Siapa maksudnya Ya gitu dah Bingung juga jawabannya Kenapa alasan itu Kenapa saya beruntima STB Pertama Saya bingung settingnya Sumpah Saya gak tau nih Mobil begini Mau disetting Apa yang disetting Saya gak tau Itu pertama Kedua saya Agak rancuh Dengan Regulasinya Ini pendapat saya pribadi ya Suka gak suka Monggo silahkan Itu hak anda pribadi Oke Tapi ini pendapat saya pribadi Dan saya sampaikan di Media sosial Punya saya Ya Pasti ada yang pro Ada yang kontra Monggo silahkan Gak apa-apa Bebas Selama kita masih Bernalar Itulah alasannya Kenapa saya Stop main STB Saya fokus ke STO Karena kenapa Di STO Regulasinya cuma satu Mau main dari ujung dunia Ke ujung dunia Manapun Regulasinya cuma satu Yang penting Masuk ke Dimensi box Sesuai dengan Dimensi checker Ya Lebar Tinggi Segala macem Ground clearance Udah Yang jadi Yang sering jadi Ini paling kan masalah Ori atau KW STO 50 atau STO 100 Udah jelas Udah terjawab Kalau mau main 100 Hanya ada di Graha Banyakan Di luar graha Rata-rata Gak ada yang 100 Gitu Oke jadi Cukup kompleks juga Kalau kita bahas Masalah regulasi STB ya Terutama STB pro Karena kalau TOB Setahu saya Yang tadi Dibilang gak boleh Itu boleh Kecuali Akar mungkin ya Akar kalau digoyangin Juga kan Tidak selayaknya Akar itu dipasang Seperti itu Itu saya masih setuju Akar dipendorin Supaya dia bisa goyang Katanya sih IC-nya biar lebih enak Nah saya gak paham lah Gitu Jadi Itu yang saya bingung Kadang-kadang Ya betul juga Kalau Pertanyaannya Mas Irwan Seperti itu Mas Bayu Irwan Kenapa gak boleh Apa alasannya Saya crosscheck Alasannya Karena merubah bentuk Menambahkan Merubah bentuk sasis Menambahkan Oke Fine Ya Saya tanya Lagi balik Pasang roller Pakai lem gak Pakai Menambahkan gak Menambahkan Gitu Gear Boleh dibanci Bukan pada peruntukannya Monggo teman-teman Yang tau jawabannya Tapi yang reasonable Yang masuk akal Monggo silahkan jawab Di bawah Kita bahas sama-sama Jadi buat teman-teman baru Yang baru mau main Atau yang udah main Cuman malu Bingung untuk bertanya Kita kupas disini semuanya Semuanya terjawab Oke Karena kenapa Kita menghindari Bahwa Regulasi itu Dibikin Untuk Kepentingan Pedagang Enggak Enggak seperti itu Karena kenapa Pemain butuh pedagang Pedagang butuh pemain Sama-sama saling membutuhkan Oke Dan saya yakin Para penyusun regulasinya pun Pasti punya alasan tertentu Kenapa dibikin Seperti itu Nah Cuman Yang jadi pertanyaan saya Jadinya Apa ya Pertanyaan Jadi kayak kempang tindih gitu Apa ya Ya jadi Kalau orang suntai bilang Lier Pusing Tuh Kayaknya jadi buat teman-teman yang punya jawabannya Monggo silahkan Comment di bawah Saya tunggu jawabannya Dan sekali lagi disclaimer-nya Ini pendapat saya pribadi Ya menjawab pertanyaan teman-teman yang ada di Kolom komen di bawah Jadi Ya itulah Gimana ya Bingung juga saya soalnya Alasannya sih lebih murah main STB Betul Awalnya Jajannya cuman ngeri Kalau menurut saya Saya lebih sebetulnya Lebih suka dulu Jamannya Waktu STB murni Plot ketiplot Dari box Itu yang dimainin Kita hanya boleh setting Break in Apa segala macem Itu saya lebih Apa ya Lebih fair Kalau menurut saya sih Cuman Ya ada efek sampingnya Efek sampingnya apa Harga mesin bang buci Sempat tidak masuk akal Karena kenapa Saya sempat jual 40 ribu Ke pedagang Bukan ke user Berapa coba ke user Gila Serem memang Sedangkan main STB Mesin gak bisa Cuma satu STO Dengan regulasi Yang ada sekarang Ke cali Event-event kejuruh Dan event-event gede Brass batu Brassnya habis Tinggal ganti Brassnya berapa sekarang 20 ribu Dapet 5 Kalau gak salah Oke Jadi buat teman-teman Yang punya jawabannya Yang tahu jawabannya Monggo silahkan Comment di bawah Video ini saya bikin Bukan untuk Mendiskreditkan Pemain lain Atau Kelas tertentu Bukan Tidak ada maksud Sama sekali Untuk ke situ Tolong di note Tolong di note Ini hanya menjadi Konsen Pertanyaan Beberapa orang Ya banyak Cuman Tidak bisa Diminikan Satu persatu Jadi melalui video ini Itu saya ingin Sampaikan Coba Kenapa alasannya Gak boleh Yang punya jawabannya Monggo Yang mau jawabannya Saya pun Monggo Ada IG saya Silahkan DM saya Di IG saya Ada nomor handphone saya Aktif Monggo silahkan Kita berdiskusi Kenapa Supaya kita bisa Bangun Tamiya ini Sama-sama Karena kenapa Ini hobi yang sama-sama Kita Yang kita sayang Kita suka Kita main Tamiya itu Bukan cari pusing Kita main Tamiya itu Cari Happy Ya Masalah menang Kalah buat temen-temen Sudah pasti belakangan Karena kenapa Kita main Tamiya ini Melepas penat Dari kerjaan Selama seminggu Apu segala macam Yang penting kita happy Dan tidak diributkan Dengan regulasi Dan yang menurut saya Agak sedikit Kurang Mengenalah Karena jawabannya Ya seperti itu Menambah bentuk Terus Ya Maksudnya Jangan Bikin regulasi Itu jangan kayak balon Paham gak Balon Dipencet sini Gede disini Dipencet sini Gede disini Ayo kita sama-sama Kritis Ayo kita sama-sama Bangun Hobi kita ini Yang Fair play Ya Sama-sama Bagus Oke Jadi buat Mas Ruan Tolong WA saya Atau DM saya Di IG Ya Saya punya Ya sesuatu yang sederhana Buat Mas Bayu Ruan Semoga berkenan Yang tak seberapa Ini Cuman Toyota Gazoo Ini Oke Nah buat mas Bayu Irwan Monggo silahkan Hubungin ke saya Buat teman-teman Monggo silahkan Yang punya komen Pertanyaan Apabila pertanyaannya Cukup Cukup Kritis Kritis Membangun Ya Kritis Membangun Tidak Kritis Nyingil Enggak Enggak boleh Kayak gitu Kritis Membangun Yang berdampak Pada Perbaikan Komunitas Kita Hobi Kita Monggo Silahkan Sebagai bentuk Apresiasinya Pada teman-teman Sekalian Ayo Ya Kebetulan Saya ada Beberapa Kit yang Ya saat ini Kit yang Tak seberapa ini Ya Mudah-mudahan Bisa Mau Maju Dan terus Berkembang Kami ya Indonesia Oke Buat teman-teman Terima kasih Jangan lupa Like Subscribe Dan share Ya Terima kasih Gaspol Karena kenapa Kelontang itu Haya Mintos Terima kasih sub indo by broth3rmax